selamat datang di sepabola channel tv di video Amin kali ini akan memberikan informasi tentang situasi dari stadion Kapten Newe yang dipetah di video sebelumnya Amin telah update proses pelepasan lampu dari tower lampu dan kali ini Amin sudah berada di dalam stadion untuk memberikan informasi tentang proses pelepasan rumput bisa kita lihat disini untuk proses pelepasan rumput sedang berlangsung kali ini prosesnya hampir seperempat lapangan bisa kita lihat disana sudah mulai dilepaskan dan proyek ini terus berlangsung kurang lebih sudah sudah hampir 10% dari lapangan bisa kita lihat disini pengajaan terus berlangsung untuk pelepasan rumput dari sini juga kita bisa melihat rumput-rumput tanpa dipotong nanti semua ini akan di roll ini dia prosesnya padahal sebelumnya di video Amin sebelumnya sudah mencapai 5% namun kali ini nampaknya terus dikebut ini dia tampilan dari depan rumput ini bila semuanya sudah selesai dilepas tentunya akan digulung selama pelepasan ini ambil lihat ada selang juga ini digunakan untuk menyiram rumput agar tidak mengunik ini dia tampilannya dari depan tentunya setelah rumput ini semuanya dilepas akan digulung dan sistem drenasal akan diperbaiki ini dia salah satu sistem drenasal oke ini dia prosesnya terus digubut nampak di sebelah kiri dan sebelah kanan admin rumputnya telah selesai dilepaskan ini dia prosesnya oke mohon maaf untuk lebih dekat amin tidak bisa mendekat karena disini juga ada tulisan untuk tidak mengejar rumput karena prosesnya sedang berlangsung juga tentunya membinakan update terus proses pelepasan rumput ini karena sudah berlangsung hampir 3 hari kurang lebih dan dari sini kita juga bisa melihat untuk tower lampu yang ada di tribun timur sebelah utara sudah dilepas semua sudah amin update dari luar sebelumnya dan ini dia lampu juga di sebelah selatan sudah selesai dan disana yang di sebelah selatan tribun barat dan selatan juga selesai juga itu lampu yang terakhir dilepaskan dan juga lampu yang paling pertama dikerjakan ada sebelah sini ini sudah selesai dikerjakan juga disini juga kita bisa melihat ada rumput-rumput yang sebelumnya digunakan saat pelepasan apa dikumpulkan segini dari sini juga kita bisa melihat pekerjaan saya juga sedang melakukan rapian untuk grass cover dari stadion dipta seperti kita takui sebelumnya balik unitin juara dan ini dia untuk tampilan grass covernya nampak masih dirapikan untuk dipindahkan ke bukaan tentunya nanti tribun-tribun juga akan direnovasi full single sheet disana juga kita bisa melihat untuk single sheet bertulisan body united sendiri belum dilepaskan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini dia untuk kondisi di tribun terakhir masih belum melampak oleh pengerjaan youtube vjp selamat menikmati selamat menikmati oke itu saja untuk update pada hari ini bisa admin simpulkan untuk saat ini yang bertanya proses renovasi sendiri masih berlangsung untuk pelepasan rumput dan pelepasan lampu-lampu di tower lampu stadion kapten newi yang dipta tentunya nanti akan admin update terus perkembangan renovasinya dan terima kasih juga yang sudah menonton video ini sampai habis sampai jumpa di video admin selanjutnya admin akan update langsung ke stadion tentang perkembangan renovasi dari stadion kapten newi yang dipta terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis sampai jumpa di video admin selanjutnya selamat menikmati